Presiden Direktur PT Anglo Euro Energi Indonesia, Alan Yogi Lau, menawarkan investasi kepada pemerintah Aceh dalam bidang energi seperti pengembangan kawasan ekonomi khusus Arun Loksemawe, pembangkit listrik tenaga gas, kiotermal, dan hidroenergi. Tawaran tersebut disampaikan dalam pertemuannya dengan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Takwallah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, Aulia Sofyan, serta sejumlah pejabat terkait lainnya di Ruang Rapat Gubernur Jumat 18 Mei 2018. Dalam bidang energi, kata Alan, mereka tertarik berinvestasi untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga gas, kiotermal, dan hidro. Lebih lanjut, pendekatan yang dilakukan oleh Anglo Euro Energi, kata Alan, berbeda dengan perusahaan-perusahaan lain, di mana setiap proyek yang mereka lakukan fokus pada dampak sosial yang akan dirasakan oleh masyarakat. Sementara itu, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menyampaikan, Aceh bukan hanya memiliki sumber daya alam, tapi juga memiliki sumber daya laut dan industri wisata. Para investor, kata Irwandi, dapat berinvestasi bukan hanya dalam bidang energi, tapi juga dalam bidang industri pariwisata, perikanan, dan lain sebagainya. Untuk energi lanjut Irwandi, beberapa investasi sudah dilakukan, seperti geotermal energi di Sabang, Gunung Gerudung oleh Hitai Energi, dan Selawah oleh Pertamina. Irwandi sangat menyambut baik tawaran investasi dari Anglo Euro Energi, dan akan segera menindaklanjuti peluang kerjasama yang bisa dilakukan. Irwandi meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh untuk membentuk tim dan membahas langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menjalin kerjasama dengan Anglo Euro Energi. Terima kasih telah menonton!